Halo assalamualaikum sobat semua balik lagi di HB channel di video kali ini saya akan memberikan informasi sederhana cara memutar youtube di setobok efinik tanpa menggunakan dongle wifi yang akan kita gunakan adalah sebuah handphone dan juga kabel data melalui penambatan usb pastikan kabel data kalian itu adalah kualitas bagus jadi bisa untuk transfer data bukan cuma sebagai charger saja oke langsung saja kita hubungkan handphonenya ke setobok melalui port usb yang tersedia pada unitnya kemudian setelah terhubung melalui kabel usb maka kita ke pengaturan setobok kita masuk ke menu kita pilih menu wifi disini masih belum terdeteksi atau tidak ada perangkat wifi maka kita pilih ke pengaturan jaringan ini adalah kalau di efinik menggunakan tombol warna pada remote yaitu warna kuning kita tekan saja masuk ke pengaturan jaringan melalui tombol kuning disini juga terlihat belum ada alat atau tidak terdeteksi maka yang selanjutnya adalah kita masuk ke pengaturan hp kita masuk ke menu pengaturan kemudian kita cari koneksi dan berbagi kemudian kita pilih tethering usb atau penambatan usb setelah tercentang biru maka pada layar monitor ataupun menu dari setoboknya ini terdeteksi ya alatnya adalah kabel 1 kemudian langkah selanjutnya setelah kabel datanya terdeteksi penambatannya berhasil maka kita keluar kemudian kita masuk ke youtube langsung saja kita pilih youtube kemudian secara otomatis akan memperbarui data dan channelnya ini kecepatannya tergantung dari kuota pada hp kalian dan juga kecepatan sinyal dari hp kalian misal hp kalian lambat tentunya proses ini juga buffering ya akan lambat juga saya akan coba apply salah satu daftar videonya nah ini sudah berjalan ya jadi kita bisa melakukan ini tanpa membeli dongle wifi atau usb wifi stick cukup menggunakan hp dan kabel data saja kualitasnya cukup lumayan ya gambarnya mungkin ini settingannya adalah HD saya akan coba play yang lain dan bisa muter juga dengan lancar oke jadi demikian ya informasi dari usb channel tentang cara memutar youtube di setopoke finix tanpa menggunakan dongle wifi semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian terima kasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat